Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi Rabu Siang menggelar rapat paripunan dalam rangka pengumuman pimpinan definitif masa jabatan 2019-2024 serta perdetapan panitia kerja pembahasa rancangan tentang peraturan tata tertib atau tertib DPRD. Rapat dihadiri oleh Gubernur Jambi Fahrod Umar dan diikuti 47 anggota Dewan unsur Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Ketua Dewan Sementara Edi Purwanto mengatakan DPRD Provinsi Jambi telah menetapkan pembentukan fraksi melalui rapat paripunan internal. Selanjutnya, Sekretaris Dewan Emino Pisah menyampaikan nama pimpinan definitif DPRD Provinsi Jambi yaitu Ketua Dewan Edi Purwanto dari fraksi PD Perjuangan Wakil Ketua Roky Chandra dari fraksi Gerindra Wakil Ketua Pinto Jaya Negara dari fraksi Golkar dan Wakil Ketua Berhanudin Mayer dari fraksi DPRD. Nama-nama tersebut akan diusulkan ke Kementerian RI untuk selanjutnya disetujui untuk dilakukan pelantikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!